Yes, Tulus akan berbicara untuk pertama kali yang secara mendalam mengenai album terbarunya, album ketiga yaitu Monochrome. Selamat pagi, Tulus selamat datang di Indonesia Morning Show. Terima kasih banyak. Terima kasih loh untuk memberikan karya yang luar biasa untuk industri musik Indonesia. Kita berdua nih fans berat sebetulnya. Iya loh. Terima kasih. Iya, apa sih sebenarnya? Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai Monochrome ini, saya udah dengerin satu album gitu. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Tulus disini? Jadi sebenarnya kenapa judulnya Monochrome? Karena di album ini salah satu lagunya memang ada yang berjudul Monochrome. Dimana lagu Monochrome itu saya mencoba untuk menyampaikan rasa terima kasih terhadap banyak sekali orang yang sudah membantu perjalanan hidup saya. Mulai dari dulu sekarang dan nanti seterusnya, lewat cara termerdu yang memungkinkan saya lakukan gitu. Nah, spirit secara keseluruhannya adalah karena ini berupa progres musik, progres musikalitas saya gak akan mungkin bisa terjadi juga kalau gak ada apresiasi dan bantuan dari banyak orang. Jadi lewat album ini saya mencoba menyampaikan rasa terima kasih untuk siapapun orang yang saya kenal atau gak kenal, pernah bertemu atau tidak pernah bertemu, langsung atau tidak langsung membantu saya dalam perjalanan karir saya sejauh ini dan seterusnya insya Allah. Tapi kamu ini luar biasa loh, saya tuh gak henti-hentinya diskusi terus sama siapa, setiap kali. Diomongin dong. Iya, banget. Sering banget ngomongin. Sering banget ngomongin loh, apalagi lagu-lagu yang terkini tuh kan ruang sendiri, video klipnya luar biasa, liriknya luar biasa. Kamu tuh punya kemampuan untuk menulis lirik yang begitu mudah dimengerti oleh orang, tapi maknanya sangat dalam. Itu kamu dapatkan dari mana ciri kasih itu? Dari mana ya? Dari mana? Mungkin dari mama kali yang lagi nonton di rumah. Kau tahu juga. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ma, udah bangun dari tadi suhu nonton. Kenapa, kenapa mama ini? Mungkin ini kali ya, karena dari kecil saya dibesarkan di keluarga Minang ya, saya dibesarkan dengan latar belakang Minang-Kabau, struktur bahasanya juga kan unik. Nah karena saya sangat familiar dengan struktur bahasa yang seperti itu, saat saya studi terus belajar bahasa Indonesia dengan lebih baik, kemudian pindah ke Jawa, melanjutkan studi saya di sini, saya mencoba menerjemahkan cara Ibu saya mengajarkan saya di rumah dengan bahasa Minang, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, strukturnya jadi unik gitu. Seperti apa cara Ibu? Pada saat yang bersamaan juga terasa familiar dan real aja gitu. Contohnya, mama ngomong apa? Contohnya ya, bagi keluarga saya dulu kan lagu pertama yang saya publikasikan itu judulnya Sewindu. Sebenarnya Sewindu itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan? Dan bagi keluarga saya, Sewindu itu sangat biasa untuk disampaikan misalnya contoh kalimatnya, kamu kalau kuliah ke dokteran jangan lebih dari Sewindu ya, karena itu bikin malu misalnya gitu. Oh, asik. Dan saat saya pakai di lagu ya, saya ngerasa itu keseharian. Cuman mungkin saat didengarkan sama orang, terasa unik, tapi pada saat yang bersamaan juga familiar, karena itu adalah bahasa kita. Asik, tapi apa sih bacaan kamu sebenarnya bisa sampai bisa? Maksudnya merangkai. Saya ingin tau gitu, karena menurut saya, iya, kosa kata yang banyak, belajar baca, dan terus-menerus memasukkan ke dalam otak kita tuh biasanya mengeluarkan sesuatu yang bagus kan? Ada nggak sih referensi bacaan sebenarnya? Percaya atau nggak, bacaan saya hari-hari adalah majalah gadget dan majalah mobil sih. Aduh, saya coba berarti besok. Gadget dan mobil, padahal lu saya arsitek juga. Bacanya bahasa teknik juga, tapi nggak juga. Oke, ini sebenarnya apa sih yang disampaikan di album terbaru ini, selain rasa terima kasih, ada eksplorasi baru apa lagi yang disampaikan? Oh iya, pasti. Album ini kan udah, saya udah masuk ke tahun kelima perjalanan saya di musik gitu. Lewat album ini, saya ingin memberikan apresiasi sama teman-teman yang sudah mengapresiasi karya musik saya dengan kasih progres secara musikalitas. Kalau di album ketiga ini, teman-teman akan mendengarkan bunyi-bunyian yang belum ada di album sebelumnya. Mungkin album sebelumnya ada string, tapi tidak setebal sekarang. Oh iya, benar. Kemudian nggak ada ukulele, tapi sekarang tiba-tiba saya ada yang cerita sambil diiringi ukulele. Dan banyak lagi sih ya, banyak lagi. Tapi eksplorasi musik ini juga datangnya, maksudnya inspirasinya dari mana gitu? Sampai memasukkan ukulele dan kemudian memutuskan untuk, oke gue mau masukin string lebih banyak di sini. Karena benar kalau misalnya kita dengar lagu-lagumu itu, misalnya seperti Ruang Sendiri, kembali lagi ke Ruang Sendiri. Karena itu favorit saya juga. Iya, kenal. Itu tuh bisa kayak different periode, periode yang berbeda-beda tuh semua masuk di situ. Ada bunyi-bunyi Stevie Wonder back then, kemudian ada juga seperti bunyi musik Jepang pop modern dan sebagainya. Itu tell me, tell me about it. Mungkin yang paling berjasa besar tuh adalah produser saya ya. Karena di album ini saya dipercaya untuk jadi co-produser, di mana saya punya otoritas juga untuk kasih ide, masukan dan lain sebagainya. Tapi keputusan-keputusan besar, kemudian rangka-rangka besar ide kreatif itu dari produser saya, Ari Renaldi. Yang mungkin hari ini juga nonton tapi gak bisa hadir. Jadi Bang Ari yang punya ide-ide luar biasa, membuat baju dari lirik-lirik saya itu terasa pas gitu. Karena saya gak ada latar belakang pendidikan formal di musik. Jadi saya kalau menggambarkan musik itu dengan bahasa-bahasa yang mungkin gak bisa semua orang menerjemahkan jadi bahasa yang teknikal untuk diaplikasikan di proses rekaman. Bang Ari itu adalah orang yang saya rasa sejauh ini paling mampu menerjemahkan apa yang saya maksud dengan keterbatasan pengetahuan teknis musik saya. Tapi ini karena ibunya juga, karena Tulus pernah juga cerita bahwa ibu dulu tuh suka ngasih kaset waktu kecil. Iya, iya. Iya, sampe sekarang masih ada. Masih ada. Mix tape atau? Enggak, jadi dulu kan ibu punya toko elektronik. Nah, di salah satu sudutnya itu jualan kaset. Saya besar di Bukit Tinggi. Nah, di Bukit Tinggi itu kaset itu biasanya masuknya 1-2 bulan setelah dirilis di Jakarta. Oh gitu. Nah, jadi kalau saya udah tau nih di TV ini udah ada kaset ini udah keluar gitu, tapi kalau misalnya belum ada di Bukit Tinggi, di tempat saya dilahirkan, itu biasanya suka dijadiin hadiah sama mama. Kalau nilainya bagus, dikasih kaset gitu. Oh, luar biasa. Oke. Kita juga akan bagi-bagi hadiah ya, bukan kaset tadi. Iya dong, kita berita tidih. Soalnya kaset udah susah, gak tau mau diputernya di mana. Nah, betul. Nah, begini ingin berpartisipasi langsung dengan Tulus dan mendapatkan CD terbarunya, segera hubungi kami di 294-6188 untuk Anda yang ada di kawasan Jabodetabek. Dan 021-21954-61889 untuk yang di luar Jabodetabek. Dan Anda juga bisa langsung Skype ke Net News Skype. Itu ID kita ya. Net News Skype. Dan Tulus masih akan kembali, saudara, jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Morning Show. Ijinkan aku pergi dulu Yang berubah hanya tak lagi ku milikmu Kau masih bisa melihatku Asik kayak gini ya. Kayak gini aku bawa berita. Kembali lagi di Indonesia Morning Show bersama Tulus. Tulus, oke tulis nih 10 lagu, ini berkesinambungan gak sih sebenarnya? Berkesinambungan, kalau spirit pengerjaannya iya. Karena sama-sama ingin kasih lihat, kalau kalian sudah mengapresiasi karya saya, cara saya berterima kasih adalah saya mencoba untuk lebih baik lagi. Gak tau ya? Lebih baik. Lebih baik. Cuma sebenarnya spiritnya sama, cuman kalau lagu per lagu cerita-ceritanya sih tidak dirancang untuk semuanya nyambung. Ngomongin spirit, tapi spirit dari lagu dan apa ya, musikalitas dan cinta akan seni itu sangat terlihat di video klip dari Ruang Sendiri. Memang di situ juga dibintangi oleh, tadi kita sempat bahas Melati Suradarmo. Nah, itu bagaimana kolaborasinya sehingga seorang seniman seperti Melati ini mau berkontribusi juga bersama dengan Tulus? Iya, jadi Melati Suradarmo adalah seorang seniman performance yang karyanya sudah mendunia, tidak terkecuali di Indonesia juga. Dan saat lagu Ruang Sendiri ini kita putuskan untuk menjadi lagu berikutnya setelah pamit yang mewakili album monokrom, rasanya kok bisa akan menarik sekali kalau ada kolaborasi antara seni musik dengan seni performance. Pas kita kontak, Mbak Melatihnya juga dengan senang hati mau melakukan seni performance berdurasi sekian menit dalam lagu ini dan ya akhirnya kita ke solo. Itu spontan? Kalau pengerjaannya terbilang spontan ya, karena kita kirim lirik dan kirim lagu, kemudian Mbak Melati yang menerjemahkan dalam seni gerak ekspresif yang dia kuasai. Dan hasilnya se-powerful itu. Wow, nice. Selamat banget, pasti bagiannya juga sudah ada yang nonton ini bicara mengenai video klip. Kita juga ada quiz kan teman-teman, di mana siapa penelpon yang bisa menebak video klip ini adalah video klip Tulus yang mana, judulnya apa, akan mendapatkan hadiah CD ini. Oke, langsung aja kita buka lenjolponnya ya. Halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dari siapa di mana? Dari Lulu Ramadhani di Jatahat. Lulu Ramadhani. Ramadhani. Oke. Kita akan mulai saja mainnya. Video klipnya kita mainkan ya. Oke. Baiklah, mari kita mainkannya. 3, 2, 1. Yes, langsung ditebak. Ini apa? Video klip apa ini? Halo, Ramadhani. Ya, halo. Video klip apa ini? Lihat TV. Video klip ruang sendiri. Yes, keren. Ini yang perlu kita omongin sendiri. Gak perlu kita omongin. Selamat ya. Kayaknya terlalu gampang. Terlalu gak pangkas, kita kasih yang sulit. Yaudah, coba kita yang lebih susah lagi ya. Selamat ya, selamat yang Lulu ya. Oke, options-nya apa lagi nih? Kita akan main sama Skype kali ini. Iya, di Skype. Boleh-boleh channel. Oke. Kita akan Skype-an. Coba. Let's play. Siapa di Skype yang sudah terhubung dengan kita, sudah disaring? Selamat pagi. Halo. Hai, selamat pagi. Dengan siapa ini? Siapa yang ada di Skype? Hai, Bima Sudrajat. Bima nih. Kasih. Oh, makasih. Oke. Oke. Terus, quiz berikutnya. Kita main ini lagi? Main video klip lagi? Atau tulis yang menyanyikan lagunya? Tulis kayaknya menyanyikan aja dia. Tulisnya biar agak sulit ya. Oke, oke. Jangan lalu rave aja. Coba. Lagunya bebas nih. Bebas. Bebas. Asal lagu sendiri. Asal lagu sendiri ya. Coba ya. Tapi, Bima dengerin album ketiga gak? Dengerin semuanya. Kalau fans berat ini. Ini aja deh. Izinkan aku pergi dulu. Yang berubah hanya tak lagi ku milikmu. Gitu. Oke. Kelan, Bima? Saya bisa jawab nih. Saya juga bisa. Jangan sampai saya ambil nih. Jangan sampai kita ambil. Belum dengerin semuanya. Tadi belum dengerin semuanya. Katanya di album ketiga ini belum dengerin semuanya. Oh, yaudah. Dari modnya dari album yang kemarin. Ya, kemarin deh. Oh, ada. Demo ini dari kemarin. Oke. Lagi nih. Nyanyi lagi. Ini apa ada Skype yang berikutnya atau yang ini lagi nih? Ada, ada kayaknya. Quick, quick, quick. Quick, quick, quick. Halo. Oke, kita beralih. Berarti tadi gagal. Gagal. Kita beralih ke Skype yang berikutnya. Lagunya harus milik-lain lagi nanti. Halo, sudah tersambung belum? Hai. Hai. Hei, good night. Oke, halo. Hai. Siapa ini? Siapa di mana? Halo, selamat pagi. 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 Pagi, siapa di mana? Pagi, siapa di mana? Saya Krishna di Jakarta. Krishna di Jakarta. Oke. Silahkan, tulis. Oke, Krishna kamu udah dengan album ketiga belum? Sudah semua. Woy. Ya udah, saya kasih yang susah kalau bener-bener udah semua ya. Nih, ya coba ini. Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Oh, itu lagu favorit saya. Judulnya langit abu-abu. Oh, bener. Oke. Selamat menikmati abu-abu yang dapat. Asik. Selamat, 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 selamat. Selamat, selamat, selamat lagi. Ternyata seru juga dibikin game begini. Boleh lagi nggak? Nggak, nggak, nggak. Boleh lagi nggak? Oke, itu jadi pemenang dari dua CD Tulus ini. Ramadhani dan Krishna ya? Iya, sebetul sekali. Tapi kan kemarin Tulus itu menang juga di Indonesian Choice Awards. Dua kali. Tahun lalu menang, tahun ini menang, tapi nggak bisa datang waktu itu. Nah, kalau misalnya... Tahun lalu, kemudian... Dua tahun setelahnya, kalau nggak salah ya. Sudah dapet, kan? Tapi nggak bisa datang. 2016 ini ya? 2016, ya. Kira-kira kalau misalnya... Ada nggak sesuatu yang mau disampaikan, waktu itu belum tersampaikan, tapi bisa disampaikan di sini? Iya, waktu itu pas malam penganugerahan saya nggak bisa datang. Jadi, saya cuma mau bilang terima kasih sih untuk semua... Mulai dari teman-teman yang ada di studio, dalam proses kreatif pembuatan albumnya, kemudian teman-teman manajemen, teman-teman tim produksi, dan yang paling besar terima kasih saya untuk semua teman tulis yang ada di semua tempat. Terima kasih, karena kalau bukan karena kalian, saya nggak mungkin bisa dapat dial itu sampai dua kali. Oh, biasa. Teman-teman tulisnya banyak juga di sini, ya? Ini teman-teman tulisnya di sini. Teman-teman tulisnya cari kami. Oke. Tapi, Tulus nanti akan membawakan lagu Ruang Sendiri juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dua yang kita kalau perlu. Eh, mau banget sih. Teman-teman. Kira-kira nominannya siapa saja, teman-teman? Kita lihat sama-sama. Oke, kita lihat beberapa nominasi. Ini dia dari KK. Kulminasi cerita. Cinta atau cerita? Cinta sih, sepertinya ya. Cerita atau cinta? Cinta ya? Cinta. Agak buram ya? Agak buram juga. Next. Yang kedua, Nev Novita Triandrianti. Ini keseruan kami bersama abang di hari lahirnya. Oh, itu sangat menarik. Sudah bertemu waktu itu. Nama tulis langsung. Berikutnya ada dari, hang on a minute, why is it so blurry? Dari Nandika Sabrina. Foto dengan mata belakang Garuda. Keren-kerennya foto-foto ini ya. Garuda Wister Kecana. Aku susah milihnya gimana? Dia kalau hitam putih dan apa ya, tajam-tajam bagus gitu loh. Tapi yaudahlah, kita harus memilih salah satu. Dan pemenangnya adalah Koko Ahmad Majid atau Focu22 Koko. Selamat ini karena apa ya, ada cerita yang, gimana ya, saya sendiri banget gitu. Mungkin dia mendengarkan ruang sendiri saat itu. Mungkin juga. Nah, pas banget. Bisa jadi. Bicara mengenai ruang sendiri, tidak terasa juga sudah 90 menit. Kami menemani Anda saatnya kami pamit. Oke, sejumlah. Pamit sama ruang diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.